Tahun lalu, Digif Lever mengeluarkan produk RDA terbaru dan mendapat gelar Best RDA of 2017. Drop RDA adalah ciptaan kolaboratif antara reviewer YouTube terkenal Brian Herb, the man behind the Vapor Chronicles, and Digif Lever. After 6 months in the making, it is now ready to hit the shelves. Buat kalian yang penasaran, let's check it out. Ini dia packagingnya. Kalian bisa lihat langsung Drop RDA, logo Digif Lever di bagian kiri atas, di samping ada tulisan Drop a TVC Creation Designed by the Vapor Chronicles, bagian atas ada gambar pemasangan coil, made in China, copyright Digif Lever, social media account, dan logo-logo attention. Di bawahnya ada logo Digif Lever, Samping kanan kirinya ada website dan terdapat segel di tiap sisi. On the back of the box, contain a good amount of information about the box contents, scratch code, barcode, website address, design and manufacture by Digif Lever, address, and phone number. Bila box dibuka, kalian mendapatkan Drop RDA dan Drip Tip 810 Ultem. Kalian juga mendapatkan User Manual Book, Spare O-Ring, Pau Cadangan, Skwong Pin, T-Tool, dan Adapter Drip Tip 510. Berbahan stainless steel dengan tinggi 26,5mm dan berdiameter 24mm. Mempunyai 6 macam pilihan warna, black, stainless steel, gold, blue, gunmetal, dan matte black. The Drop RDA comes with 2 types of drip tips, Acrylic Frosted Stubby 810 Drip Tip, also 810 Ultem Drip Tip, it's more for flavor, and Adelrin 510 Drip Tip Adapter. Hal yang menonjol saat pertama kali melihat RDA ini adalah mempunyai 2 tone color design. The barrel is black, the top cap and base are stainless steel. Bagian luar top cap-nya stainless steel, dan rata dengan sedikit beveling di sekitar tepi. Around the edge, ada knurling yang berfungsi untuk membuka dan adjusting air flow-nya. You can see all of the steps, though all of the steps are going to allow you to adjust the air flow. Bagian dalam top cap-nya didesain berbentuk ubah. This will give you a good flavor. Di barrel-nya tertulis logo drop tiap sisinya di atas air hose, dan bagian sampingnya ada 10 air hose yang berbentuk T. Desain air hose-nya sangat unik dan detail. Kalian bisa adjust dan explore air hose-nya satu per satu dimulai dari atas sesuai keinginan kalian. With the cleverly designed locking notch located on the side of the chamber wall, memudahkan untuk di adjust dan untuk memastikan coil kalian pas di depan air flow hose. Desain 4 post-cold plated-nya inovatif dan 2 terminal per post. Uniknya, saat melepas top cap, post RDA ini hampir terlihat seperti postless deck. There's that gorgeous build deck. Desain ini memudahkan kalian untuk rebuild coil. The bigger builds are even supported by the super deep juice well. Di base-nya terdapat 2 O-rings. Di bawahnya tertulis logo drop dan DG flavor, serial numbers, logo attention, desain by the Vapor Chronicles, baut untuk melepas salah satu post-nya, dan 510 gold plated pin yang bisa kalian ganti dengan gold plated squawng pin. Pin-nya menonjol, jadi RDA ini aman digunakan di hybrid MAC mods. Jadi kesimpulan dari RDA ini, The build quality is fantastic and the fab quality is just phenomenal. Desain elegan dengan two tone color dan size yang pas. The machining on this one is really nice. Extra drip tip serta 510 drip tip adapter. Air flow-nya smooth dan inovatif. Desain deck-nya yang unik dan inovatif. Lubang post-nya besar so easy to build and easy to win. Choose well-nya dalam both options are ridiculous. It performs fantastic in single coil, dual coil, and triple coil mode. Flavernya fantastic and also the clouds are massive. Minus dari drop RDA ini tidak banyak, karena deck-nya terlalu besar dan bila dipakaikan coil yang kecil susah untuk dikunci. Jadi akan tetap logger. Minimal pakai coil 24 dan RDA ini cocok untuk clefton coil. It's just a truly great RDA that you need in your life. Terutama jika kalian adalah tipe vapor yang suka bermain-main dengan berbagai kombinasi coil dan coil setups. Thanks for watching dan sampai ketemu di episode selanjutnya.